Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sekarang membahas mengenai energi pada muatan berdistribusi kontinu di pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas untuk yang muatan berdistribusi diskret dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang muatan berdistribusi kontinu, kalau kita kembali perhatikan rumbus yang kita dapatkan pada pembahasan muatan berdistribusi diskret energinya itu adalah setanah sigma ki lalu v r i kemudian kita dapatkan, nah sekarang bagaimana kalau distribusi muatannya itu kontinu, energi yang tersimpan disitu seperti apa, ya kita tinggal probas saja sigma itu menjadi integral lalu ki nya itu menjadi bagi, kita taruh di belakang lalu ini adalah v i ya v ya, v lalu ini setengah tetap nah sekarang kalau distribusinya volume maka tentunya d i adalah rho detail ya, kita bisa pakai detail v lalu ini setengah di integral kalau distribusinya itu permukaan ya kita pakainya rapat muatannya adalah disini kita simpulkan sigma v lalu ini kelemahan luasan setengah ya kemudian kemudian kalau yang distribusinya garis berarti w sama dengan setengah integral lambda v dn ya ini dia energi yang tersimpan di 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 muatan yang berdistribusi kontinu nah sekarang kita akan coba tampilkan rumus energi ini dalam bentuk yang lain yaitu melibatkan E nah kita tahu bahwa menurut teorema divergensi ya bahwa kita punya atau hukum divergensi ya kita punya bahwa nabla.de itu sama dengan rober epsilon 0 sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa roh itu adalah epsilon 0 dikonekan 16 de A nah ini akan kita untuk lebih umum kita berbicara di sini ya jadi ini kita cukup kita bicarakan yang bisa jadi sekarang ini rohnya akan kita ganti dengan ini berarti kita bisa tuliskan sekarang 1 eh w sama dengan omega e sama dengan epsilon 0 per 2 integral nabla.de kalikan V dia tahu nah kemudian perhatikan di sini ini adalah nabla.de nabla.de ini atau divergensi ini bergerak ini pada E padahal kita tahu kalau ada medan skalar E dikalikan medan medan vektor E dikalikan medan skalar E V maka ini merupakan medan vektor ya dia akan merupakan medan vektor sehingga kalau kita ambil divergensinya nah ini apa yang akan terjadi nah sekarang kita akan tuliskan dia dalam bentuk seperti ini I dari 1 sampai 3 parcel per parcel XI kemudian E nya berarti adalah E I oh ini biasanya kita pakai nya yang makanya di bawah E kemudian ini V ya oke seperti itu nah kemudian kita bisa ini kan bekerjanya pada keseluruhan ini ya seluruhan parcel ini bekerja pada keseluruhan ini maka sekarang kita bisa tuliskan menjadi partial E I partial X I kali V ditambah ditambah dengan E E E partial V dan partial XI ya sehingga ini biasanya itu kita simpulkan ini yang di atas ya ini yang di atas nanti dia di bawah oh ya kita pakai bawah ya oke lalu kemudian ini kita tuliskan menjadi 2 sigma ya I dari 1 sampai 3 parcel E parcel X X V ditambah dengan sigma I dari 1 sampai 3 E I lalu parcel V par parcel X X I nah bisa diperhatikan disini bahwa ini tidak lain adalah nabla dot E yang ini itu adalah komponen dari nabla dot E yang nomor I lalu dikalikan masing-masingnya dengan V berarti bisa kita tulis begini ya sigma ini kita bisa tuliskan begini sementara ini itu adalah ini komponen dari gradienya V komponen nomor I lalu didotkan dengan E jadi itu adalah E dot gradienya V oke jadi kita punya ini sama dengan ini nah padahal yang di dalam integral ini ini adalah yang ini berarti ini bisa kita ganti menjadi ini dikurangi ini oke sekarang berarti kita tulis menjadi epsilon 0 per 2 dalam kurung integral ini ya integral nabla E V masih dia tahu dikurangi ini dikurangi integral ya E dot nabla V dia tahu juga oke nah kemudian ini tadi kan E medan vektor E dikalikan medan skalar V itu kan hasilnya berupa medan vektor nah kita gunakan teorema divergensi maka integral volume ini akan bisa kita tuliskan menjadi integral permukaan jadi ini adalah 0 per 2 ini menjadi integral permukaan dari apa ini yaitu EV dot DA oke EV dot DA kemudian yang ini padahal kita punya bahwa disini ya bahwa E itu sama dengan minus nabla V sehingga disini ada minus disini ada nabla V berarti ini bisa kita tuliskan menjadi E disini plus jadi plus integral E dot E lagi lalu D tau nah ini integral permukaan saya tulis S ini integral volume V gini ya jadi ini tadi ada integral volume V ini volume V ini volume V nah sekarang kita dapat menyederhanakan lagi bentuk akhir ini dengan cara kita buat saja volumenya itu adalah seluruh ruang ini seluas ruasnya seluruh ruang kok bisa bebas seperti itu ya otomatis kalau volume seluruh ruang permukaan ada permukaan di hujung hujung tahing gak sana nah maka kalau seperti itu kita pertama bisa perhatikan ini tentunya bisa kita tulis sebagai besarnya E dikuadrakan nah bisa dilihat disini berarti integral ini integrannya itu bermilai positif terus selalu bermilai positif terus sehingga integral ini tidak mungkin negatif padahal jumlah natalnya dengan ini itu harus tetap itu harus energi V ini harus tetap nah maka kalau ini volumenya diperbesar maka ini membesar suku ini yang ini harus mengecil jadi kalau misalkan kita bayangkan ini pada suatu volume S itu sekian suku pertama ini yang volume yang suku kedua itu sekian misalkan lalu kalau kolumnya diperbesar maka ini naik ya ini naik ini harus mengecil ya biar jumlahnya tetap sama gitu biar jumlahnya tetap sama terus begitu ini membesar terus sampai nanti sudah tidak ada pengalunya lagi diperbesar maka ini harus mengecil sampai menuju ke 0 dimana itu ya ketika di permukaan ujung-ujung tahingga sana kenapa bisa seperti itu karena di ujung-ujung tahingga sana nilai medan yang jauh dari sumbernya tentunya nilainya 0 karena kita tahu apapun bentuk distribusi muatan kalau kita tinjau titik yang jauh dari tahingga sana di titik tersebut sumber muatan bisa dipandang sebagai suatu muatan titik nah padahal median titik dari suatu muatan titik itu kita punya rumus 1 per 4 0 lalu ini sumbernya ini adalah jarak dari sumbernya dikwadratkan lalu ini antopi ini berbanding terbalik dengan jarak jarak ketiga terhadap sumbernya jadi semakin jauh titik yang ini jauh dari sumber maka median listriknya semakin melembang begitu juga V itu berbalik dengan sumber R sehingga bisa dimaklumi bahwa integral ini nilainya akan semakin mengecil untuk titik yang jauh hingga sana bentar yang ini nanti akan membesar membesar tapi tentunya tidak ada batasan tertentu ketika E semakin jauh otomatis ini sudah tidak bisa membesar lagi nah dari sini maka kita bisa sebelumnya gini lalu apakah V nya sembarang tidak sembarang ukuran tidak V nya tentunya V yang bisa meliputi dari muatan sumber tadi V yang bisa meliputi muatan sumber karena kita mau menghitung ke seluruh muatan itu itu adalah V yang minimumnya segitu sehingga persamaan ini akan berlaku ini sama dengan ini tetap akan berlaku tapi kalau diperbesar pun tidak masalah misalkan ini loop nya seperti sekian ini muatan sekian lalu kita buat volumenya di atas ini tidak masalah bagi integral ini tidak masalah kalau volumenya kita perbesar menjadi sekian ini tidak masalah kenapa di bagian sini di luar volume muatannya ini rom nya 0 tidak akan memiliki kontribusi jadi nilai ini mau V nya sebesar volumenya singguatan ataupun diperbesar lagi volume integrasinya tetap nilainya tetap akan sama dan sekarang kita pakai trik seperti ini ungkapan ini bisa kita nyatakan sebagai ini plus ini dengan mengatur lagi volume integrasinya maka kita bisa dapatkan bahwa suku ini akan menjadi sama dengan 0 dengan catatan volume integrasinya adalah kalau ini akan menjadi 0 dengan catatan volume integrasinya adalah keseluruh ruang ini berarti setengah epsilon ya ada epsilon lalu D tau ya jadi itu yang kita bisa dapatkan bisa kita hitung pakai ini bisa kita hitung pakai ini asal volume nya itu diatasnya volume masih muatan sama atau diatasnya volume muatan ini atau bisa kita pakai cukup bentuk semacam ini saja gitu ya kita bisa pakai bentuk semacam ini dengan catatan integrasinya ke seluruh ruang dia jangan volume terkentuk enggak kalau mau pakai ini berarti integrasinya harus seluruh ruang karena bagian ini sudah 0 sekarang kita bahas kasus untuk distribusi muatan pada permukaan bola yang distribusinya seragam jadi ini permukaan bola berjajari R kita tahu bahwa E untuk wilayah kurang dari R besar itu nilainya 0 kita tahu seperti itu sementara untuk R ini sama dengan ya lalu untuk R lebih besar daripada R besar ini kita punya ini sama dengan 1 per 4 R oke sama dengan 1 per 4 Epsilon 0 lalu misalkan karena yang ditingin ini berarti ini adalah kalau muatan total adalah key maka key ini ber R kuadrat lalu ini adalah R top ini dan muatan total ini distribusinya seragam berarti rapat muatannya karena jadi permukaan sama dengan key total dibagi dengan 4 P F kuadrat ya karena seragam nah kemudian di pembahasan sebelumnya juga kita sudah dapatkan untuk bentuk seperti ini untuk potensialnya itu nilainya dari permukaan ini sampai ke dalam itu konstan yaitu 1 per 4 P Epsilon 0 key total dibagi dengan R sementara kalau yang diatasinya adalah V sama dengan 1 per 4 P Epsilon 0 key per R ya gak ada faktor satunya gitu oke nah sekarang kita akan coba tentukan energi yang tersebut dalam muatan berdistribusi kontinu seperti ini di permukaan bola ya berjajari R ini kalau kita pakai rumus W sama dengan setengah tit integral permukaan rapat muatannya pakainya sigma sigma lalu V lalu DA maka kita mengintegrakan di permukaan bola ini permukaan bola berjajari R besar sekarang setengah sigma nya konstan maka kita bisa taruh di luar ini semua 4P R kuadrat lalu integral lalu V nya V nya adalah di permukaan bolanya tentunya adalah ini jadi sama dengan 1 per 4P epsilon 0 K K per R ini V nya lalu DA lihat di permukaan bola ini semua konsentrasi semua sehingga kita bisa keluarkan 1 per 4P ini ini kuadrat ini juga kuadrat lalu ini 1 per epsilon 0 lalu ini R pangkat 3 lalu ini integral DA oke nah ini adalah penghitungan luasan untuk permukaan bola berjari-jari R besar yang nilainya adalah 4P R kuadrat sehingga kita bisa tuliskan sekarang menjadi 1 per 2 K kuadrat lalu 4P R kuadrat tadi ini di bagian yang gini jadi kita tulis aja begini ini kita ulangi aja ini kita tulisnya oke saya ulangi aja ini kita tulis tetap seperti ini K kuadrat ini 4P R kuadrat tetap lalu saya tulis lagi disini ada 1 per 4P epsilon 0 lalu ada saya tulis 1 per R integral DA sehingga sekarang yang ini tadi adalah 4P R kuadrat maka saya punya yang begini arti epsilon 0 1 per R lalu ini adalah 4P R kuadrat ini sama ini bisa kita hilangkan maka kita punya sekarang 1 per 2 K kuadrat per 4P epsilon 0 R ini adalah energi yang yang tersimpan di muatan berdistribusi permukaan bola yang seragam itu oke nah sekarang kita akan dihitung ya kalau kita menggunakan rumus ini ini kita hapus berarti kita akan pakai rumus ini bahwa B itu sama dengan epsilon 0 per 2 integral ekwadrat ini integral ke seluruh ruang dari D tau itu ya D tau oke nah ke seluruh ruang ini kita bagi menjadi dua bagian ya yaitu integral di dalam bola dan ekwadrat ditau ditambah dengan integral di luar bola di luar bola berarti di luar sampai ke jumlah ikat ini ekwadrat ditau biar saya tuliskan ekwadrat tanpa ada tanda panah di atas berarti ini bicara besarnya E nah untuk di dalam bola nilai medan istrinya itu 0 sehingga ini suku pertama ini akan sama dengan 0 gitu ya sementara untuk yang di luar bola medan istrinya itu seperti ini hanya bergantung pada jaraknya dari pusat bola ya hanya bergantung pada jaraknya dari pusat bola berarti ungkapan dari E kuadrat yang ini ya itu sama dengan besarnya E ini adalah 1 per 4 epsilon 0 lalu Ki lalu R kuadrat lalu ini semua di kuadratkan ya ya hanya bergantung pada jarak dari pusat bola nah sekarang kita akan menggunakan dia tahunya itu adalah apa dalam sistem koordinat bola saja karena ini simetrinya sudah simetrik oleh bola ya berarti sekarang saya akan tuliskan menjadi epsilon 0 per 2 lalu integral ini E kuadrat adalah ini konstantannya saya taruh di depannya 1 per 4 P epsilon 0 lalu ada Ki juga Ki lalu ini semua di kuadratkan kemudian kemudian integral tinggal ini ya 1 per k kuadrat ini lalu di kuadratkan 1 per k 4 lalu dia tahu itu tentunya kalau dalam sistem kuadrat kolik bola adalah R kuadrat sin teta D R D teta D parti kemudian integralnya kita dapat tuliskan rangka 3 kita mulai dari R sini R dari tangan dia yang di luar bola berarti mulai dari R besar sampai tah hingga lalu seperti biasa teta itu dari 0 sampai pi lalu parti itu dari dari 0 sampai 2 pi gitu ya nah ini kita bisa kurangkan R pangkat 2 ini jadi R pangkat 2 berarti sekarang saya tuliskan begini epsilon 0 per 2 pi per 4 pi epsilon 0 di kuadratkan lalu integral part pi bisa saya pisah sendiri dari 0 sampai 2 pi 2 d part pi lalu yang teta teta dari 0 sampai pi itu saya pisah juga sin teta d teta lalu yang R berarti dari ini sampai hingga 1 per R kuadrat dr ya seperti itu tinggal kita selesaikan ini W sama dengan epsilon 0 per 2 ini ada yang bisa di nanti saja pi per 4 pi epsilon 0 di kuadratkan lalu integral ini adalah tentunya 2 pi nanti 2 pi minus 0 langsung saja yang ini berarti integral sin dalam minus cos lalu minus cos theta cos pi cos pi itu adalah minus cos pi minus cos 0 lalu lalu yang ini berarti adalah 1 per R 1 per R oke minus ya minus 1 per R lalu dari R besar sampai tahiga ini berarti epsilon per 2 pi bar 4 pi epsilon 0 ini adalah 2 pi lalu ini adalah minus 1 minus 1 jadi minus 2 jadi plus 2 lalu yang ini adalah dari minus tahingga 0 ya minus 1 per ini langsung 0 aja 0 dikurangi dengan minus 1 per R ya epsilon 0 kipar 4 pi epsilon 0 dikurangi kuadrat ini langsung saya lakukan saja 4 pi lalu ini adalah 1 per R besar sekarang tinggal kita rapikan berarti saya bisa punya epsilon dengan epsilon 0 ini jadi tinggal 1 jadi ada pi kuadrat lalu 4 pi kuadrat di bagi dengan ini saya menghilangkan dengan 4 pi di atas ini jadi nanti ada 4 pi lalu masih ada 1 epsilon lalu 1 per R ya oh per 2 nya hilang ya per 2 nya hilang ini berarti 1 per 2 oke sudah sama ya dengan yang ini ya jadi sampai di sini terlihat bahwa kita bisa menggunakan berbagai macam cara sebenarnya karena semua itu saling terkait asalkan kita tepat dalam menggunakannya ya sekali lagi ungkapan energi pada muatan distribusi kontinu bisa kita selesaikan dengan memanfaatkan potensial atau memanfaatkan informasi medan listrik itu pun juga bisa kita sebenarkan menjadi hanya berbentuk integral volume ke seluruh ruang yang seperti ini berarti sekali lagi kalau menggunakan yang ini berarti harus integrasinya ke seluruh ruang ya baik pembahasan kali ini saya ajukan kami di sini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih